Pemirsa banjir yang melada wilayah Pasir Bandung dan sekitar kemarin sore surut dalam waktu sekitar 2 jam. Ya tadi malam lalu lintas jalan Pasir bahkan sudah kembali normal. Namun begitu warga dihimbau tetap waspada mengingat hujan intensitas tinggi masih tetap mengancam Bandung. Malam tadi jalan Pasir Bandung Jawa Barat sudah kembali normal. Banjir yang sempat menggegerkan warga surut arus lalu lintas dari dan menuju kota Bandung melalui salpaster kembali dibuka. Sementara itu di jalan Pagarsi yang disulap menjadi sungai akibat luapan kelici tepus juga telah dapat dilalui kendaraan. Kepolisnya menyiagakan posko banjir sebagai lokasi koordinasi pencarian dua unit kendaraan yang hanyut dan masuk ke dalam gorong-gorong.